Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Perhatikan pernyataan berikut 1. Terdapat hukuman penjara 2. Dikucilkan dari masyarakatnya 3. Gosip dari mulut ke mulut 4. Adanya sanksi membayar denda sejumlah uang Pernyataan tersebut yang termasuk jenis pengendalian sosial yang berlaku pada masyarakat tradisional adalah nomor A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 E. 3 dan 4 Jawabannya adalah C. 2 dan 4 Pembahasan Masyarakat tradisional biasanya cenderung masyarakat yang mendapatkan nilai keluarga dan kedekatan kekerabatan yang sangat dekat Sehingga biasanya pada masyarakat tersebut pengendalian sosial yang banyak terjadi ialah sanksi-sanksi sosial seperti pengucilan dan menggosip 2. Kejahatan terselubung dan terencana yang dilakukan kelompok eksekutif baik di pemerintahan ataupun pengusaha yang merugikan negara merupakan contoh A. Blue color crime B. Corporate crime C. White color crime D. Victimless crime E. Organized crime Jawabannya adalah C. White color crime Pembahasan Kejahatan kerah putih atau white color crime adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja kepada sektor pemerintahan atau sektor swasta yang memiliki posisi dan memenang yang dapat memengaruhi suatu kebijakan dan keputusan Kejahatan kerah putih dilakukan karena seseorang memiliki akses untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan Seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN 3. Sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat setempat dengan Pemprov diselesaikan dengan membawa persoalan tersebut ke peradilan Bentuk penyelesaian konflik sosial kasus tersebut adalah Jawabannya adalah C. Arbitrasi Pembahasan Penyelesaian konflik dilakukan untuk meredam ketegangan dan pertikaian kedua belah pihak yang berselisih Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga Biasanya jabatan atau kedudukannya lebih tinggi dibanding kedua pihak yang berkonflik Untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan konflik dari kedua belah pihak dan bersifat mengikat Konflik sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat dengan Pemprov dengan membawa persoalan ke peradilan Merupakan contoh dari arbitrasi Peradilan dalam kasus tersebut ditangani oleh lembaga pertanahan yang memiliki kuawenang dalam kasus sengketa lahan 4. Dalam masyarakat terdapat berbagai jenis profesi dan jabatan yang harus dijalankan sebaik-baiknya Seorang individu yang menduduki jabatan di sebuah perusahaan akan mendapatkan fasilitas lebih baik pada individu yang hanya menjadi karyawan biasa Individu yang menduduki jabatan dalam sebuah pekerjaan biasanya akan mendapat fasilitas berupa kendaraan, tunjangan, dan fasilitas kesehatan Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai A. Alat mencapai jabatan yang tinggi di perusahaan B. Alat solidaritas mekanik dalam masyarakat C. Sebuah motivasi untuk melakukan perpindahan penduduk D. Sarana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak E. Alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat Jawabannya adalah E. Alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat Pembahasan Stratifikasi sosial adalah Pelapisan atau tingkatan sosial yang terbentuk di masyarakat Akibat adanya sesuatu yang dihargai atau prestais Salah satu fungsi stratifikasi adalah Sebagai alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat Artinya, setiap tingkatan sosial memiliki keistimewaan tertentu Sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki Berdasarkan pernyataan pada soal hak-hak istimewa individu yang menduduki jabatan Dalam sebuah pekerjaan biasanya akan mendapat fasilitas berupa kendaraan, tunjangan, dan fasilitas kesehatan 5. Globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dan setiap orang tidak terikat oleh batas-batas wilayah yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi masyarakat tunggal yang terhubung Globalisasi ditandai dengan kemunculan A. Lembaga swadaya dan perusahaan asing B. Organisasi non-profit dan perusahaan swasta C. Partai politik dan ormas agama D. Industri rumahan dan penemuan smartphone E. Kerjasama internasional dan sistem teknologi yang canggih Jawabannya adalah E. Kerjasama internasional dan sistem teknologi yang canggih Pembahasan Kerjasama internasional menghasilkan perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara Perusahaan multinasional selalu berinvestasi di negara tujuan dengan membawa teknologi yang canggih Perusahaan multinasional terkenal biasanya berbentuk kendaraan seperti General Motors, Ford Motor Company, dan Toyota Elektronika seperti Samsung, LG, dan Sony Dan perusahaan energi seperti Exxon Mobil, Shell, dan BP adalah perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia 6. Ketua RT mempertemukan dua orang warga yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir Karena permasalahan sampah dan meminta mereka untuk saling memaafkan Karena ketua RT termasuk warga senior, maka dua orang berselisih mengikuti keputusan PRT Bentuk akomodasi yang diperankan oleh ketua RT adalah A. Mediasi B. Koersi C. Konsolidasi D. Arbitrasi E. Ajudikasi Jawabannya adalah D. Arbitrasi Pembahasan Penyelesaian konflik dimaksudkan untuk meredam ketegangan konflik yang bersitegang Arbitrasi merupakan suatu pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut Dalam bentuk ini, pihak yang bertikai berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk mengendalikan konflik tersebut Dalam soal, pihak ketiga yang menyelesaikan konflik adalah ketua RT 7. Konflik intoleransi umumnya begitu kuat karena terprovokasi oleh sentimen agama Kondisi inilah yang kemudian sering dimanfaatkan kelompok radikal untuk terus melontarkan propaganda radikalisme Banyak orang terpengaruh informasi sesat yang pada akhirnya dijadikan dasar untuk melakukan tindakan yang bersifat destruktif Salah satu penyebab banyaknya informasi sesat di masyarakat adalah A. Banyaknya pengguna smartphone memiliki pendidikan rendah B. Rendahnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa C. Banyaknya ormas radikal D. Pers semakin bebas dan media online semakin tidak terkendali sehingga informasi yang valid dan tidak bercampur menjadi satu E. Kurang menghargai kekayaan kelompok lain Jawabannya adalah D. Pers semakin bebas dan media online semakin tidak terkendali sehingga informasi yang valid dan tidak bercampur menjadi satu Akibatnya, ujaran kebencian begitu masif terjadi di mana-mana Seseorang bisa dengan mudah membenci orang lain hanya karena berbeda pendapat Kondisi inilah yang kemudian sering dimanfaatkan kelompok radikal untuk terus melontarkan propaganda radikalisme 8. Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks Tiap tahun pemerintah dihadapkan pada PR menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara berpenduduk 240 juta orang ini Solusi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan adalah A. Memaksimalkan pendanaan usaha kecil menengah atau KM bagi pelaku usaha kecil B. Menghilangkan syarat jaminan dalam penjaminan modal C. Memberikan kredit bunga tinggi kepada masyarakat kecil untuk membuka usaha D. Pemerintah menekankan pihak bank untuk memberikan modal pada usaha kecil E. Mendorong masyarakat untuk menjadi TKI Jawabannya adalah A. Memaksimalkan pendanaan usaha kecil menengah atau KM bagi pelaku usaha kecil Pembahasan Selama ini usaha kecil terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank Yang melakukan kegiatan usaha jasa, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat Baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro atau LKM 9. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel membuat seluruh masyarakat Palestina bersatu untuk melawan masyarakat Israel Faktor pendorong integrasi sosial pada ilustrasi tersebut adalah A. Adanya toleransi terhadap kebudayaan berbeda B. Terjadinya amalgamasi C. Memiliki unsur kebudayaan yang sama sekali berbeda D. Sikap masyarakat yang mengagumkan budaya sendiri E. Adanya musuh bersama dari luar Jawabannya adalah E. Adanya musuh bersama dari luar Pembahasan Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat Sehingga menjadi satu kesatuan Salah satu faktor pendorong integrasi sosial yaitu adanya musuh bersama dari luar Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel Membuat seluruh masyarakat Palestina bersatu untuk melawan Israel Dalam keadaan konflik atau perang Berbagai kelompok dan golongan yang berbeda dalam masyarakat Palestina akan melepaskan atribut perbedaannya dan bersama menghadapi musuh mereka 10. Jika di masa lalu banyak pengangguran disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh Serta sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan Dewasa ini di Indonesia terjadi sebaliknya Pengangguran yang terjadi sebagian besar dari angkatan kerja yang sudah menempuh tingkat SLTA Maupun tingkat perguruan tinggi Pengangguran ini sering disebut dengan pengangguran terdidik Jumlah terbesar pengangguran terdidik di Indonesia ada di kota-kota besar Salah satu cara agar berkurangnya Pengangguran terdidik A. Menemukan jiwa kewirausahaan melalui pelatihan soft skill atau seminar nasional B. Membuka lawangan CPNS di setiap provinsi C. Menekankan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan program KB D. Pemerintah membuka job fair rutin di kota-kota besar untuk menjaring tenaga kerja E. Terbatasnya daya serap di sektor formal dan banyaknya sarjana Jawabannya adalah A. Menembuhkan jiwa kewirausahaan melalui pelatihan soft skill ataupun seminar nasional Pembahasan Salah satu manfaat pendidikan kewirausahaan melalui pelatihan soft skill dapat menumbuhkan Bahkan meningkatkan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan inovatif Hal ini bertujuan agar para tenaga kerja terdidik tidak hanya memiliki kecakapan dalam hal akademis Tetapi memiliki jiwa kewirausahaan untuk dapat mengembangkan suatu usaha yang bernilai guna Dengan demikian, penganggulan terdidik yang ada di kota-kota besar dapat diminimalisasi 11. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara serentak dalam waktu yang singkat Karena peneliti membagikan lembar pernyataan, pertanyaan, dan harus diisi dengan jawaban tertulis Metode tersebut mempunyai kelemahan tertentu yaitu A. Ketepatan jawaban yang ditulis oleh responden B. Menggunakan banyak alat tulis C. Menganalisis dengan angka D. Merumuskan masalah yang diteliti E. Memerlukan kelengkapan data Jawabannya adalah A. Ketepatan jawaban yang ditulis oleh responden Pembahasan Beberapa kelemahan kuwesionar tersebut adalah sebagai berikut 1. Peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuwesionar 2. Responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan 3. Responden dapat memberikan jawaban dengan tidak benar 12. Bagi Karl Marx Keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada A. Jenjang ekonomi B. Kepemilikan alat produksi C. Prestige D. Kekuasaan E. Keturunan Jawabannya adalah B. Kepemilikan alat produksi Pembahasan Masyarakat menurut Karl Marx identik dengan sejarah perjuangan kelas Mark berpendapat bahwa kelas sosial termasuk dalam struktur yang berlandaskan ke pemilikan alat produksi atau honors dan non-owners antara proletar dengan bourgeois 13. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi A. Achieved B. Ascribed C. Tertutup D. Terbuka E. Campuran Jawabannya adalah D. Terbuka Pembahasan Stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status disebut stratifikasi terbuka Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan usaha Perhatikan gambar teori perubahan sosial berikut Contoh perubahan sosial dalam masyarakat yang sesuai gambar adalah A. Perubahan model pakaian pria dari waktu ke waktu B. Perkembangan teknologi komunikasi dari mengirim surat ke video call C. Perubahan teknologi pertanian dari menggunakan kerbau menuju mesin traktor D. Perubahan kurikulum pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered E. Perkembangan sistem ekonomi dari barter menuju pembayaran melalui e-banking Jawabannya adalah A. Perubahan model pakaian pria dari waktu ke waktu Pembahasan Gambar teori perubahan sosial yang ada di atas Pertil pakaian yang sedang tren hari ini pernah terjadi juga pada masa sebelumnya Dengan demikian jawaban yang tepat adalah A Sementara bila jawaban B, C, D, dan E merupakan contoh perubahan dari teori linier 15. Gerakan emansipasi wanita terjadi diakibatkan adanya gerakan kaum wanita yang memperjuangkan hak-haknya Baik secara hukum maupun sosial Dalam teori perubahan, aksi tersebut merupakan gerakan sosial reformatif movement Karena A. Aksi tersebut mengubah para wanita menjadi lebih berhani B. Para wanita kini bisa lebih mengekspresikan diri mereka di ruang publik C. Aksi tersebut berkontribusi mengubah sistem sosial yang ada D. Aksi ini mengubah hidup wanita dan beberapa ruang lingkup di masyarakatnya E. Para wanita dapat mengubah cara pandang masyarakat Jawabannya adalah D. Aksi ini mengubah hidup wanita dan beberapa ruang lingkup di masyarakat Pembahasan Salah satu teori perubahan sosial ialah teori gerakan sosial Di mana teori ini mengatakan bahwa perubahan terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu Sehingga memunculkan gerakan sosial dengan sejumlah besar orang yang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan perubahan Reformative Movement merupakan salah satu jenis gerakan sosial yang diungkapkan oleh David A. Berle Di mana gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat hanya pada ruang-ruang lingkup tertentu Skop yang lebih kecil atau kelompok-kelompok sosial tertentu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat berjuang P3K